Saudara-saudara, kita tidak perlu panik dengan COVID-19, namun kita harus tetap waspada dalam menghadapinya. Jalankan protokol kesehatan dengan cara 3M. Itulah salah satu hal yang diserukan melalui pengeras suara dan selebaran oleh tiga orang petugas buskes Mas Bareng tak turun langsung berkeliling di wilayah RW1 Keluran Sukoharjo, Jumat 10 Juli 2020. 3M yang dimaksud dalam seruan itu merupakan protokol kesehatan, pencegahan dan penanganan COVID-19 yang telah mengetetapkan pemerintah, yaitu memakai masker setiap keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air menganir setiap selesai beraktivitas, serta menjaga jarak aman atau physical distancing sekira 1 meter saat bertemu atau bertemu dengan orang lain. Tim yang beranggotakan petugas buskes Mas Sukoharjo serta bidan wilayah Sukoharjo itu didampingi Lurah Sukoharjo Munadi, ESOS MM, Lekur Sukoharjo, Rangkat RW, serta beberapa kader posyandu RW1. Mereka berkeliling di wilayah RW1 Keluran Sukoharjo pada Jumat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Dan sedikit saya akan menyampaikan kepada para tetangga agar tidak khawatir, tidak takut secara berlebihkan. Yang penting nomor 1, kita ingat 3M ya, bukan hanya nomor cara 3M itu, tapi juga bisa 3M. M yang pertama apa? Memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan. Berapa ya? Memakai masker, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak aman, 1 sampai 2 meter. 3M itu saja kita teraksan, jangan takut, jangan tali. Apabila ada di dalam, emang atau pilih segera menghubungi petugas ke selatan. Gitu nggak ya, Tata Ibu? Keluarga yang terdampak COVID jangan dikucilkan, malah harus kita bantu. Ini, itu ya. Hanya dikucilkan, harus kita bantu. Saat membantu, harus memakai APD. Seperti tangan tangan dan masker. Demikian dari kami, kami lanjutkan. Selain melakukan sosialisasi, hadiran mereka juga memantau pelaksanaan penyemprotan disinfektan di kawasan pemukiman padat penduduk tersebut. Hal itu dilakukan menindaklanjuti adanya warga setempat yang diidentifikasi terkonfirmasi positif terpapar virus COVID-19. Salah satu warga RW1 yang tinggal di Jalan Aris Menandargang 7, selama beberapa hari dirawat di rumah sakit karena sakit lambung. Saat masuk rumah sakit, sebagaimana prosedur standar, dia menjalani tes PCR atau swab test. Hingga pasien tersebut pulang ke rumah, hasil PCR belum selesai. Selasa 6 Juni 2020, hasil PCR swab test selesai dan menunjukkan bahwa pasien tersebut positif COVID-19. Maka, segera dilakukanlah langkah-langkah penanganan dengan dukungan perangkat RFP dan RW setempat. Mengingat kondisi tempat tinggal keluarga pasien tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri, maka Rabu tanggal 7 Juli 2020, hasil yang tersebut dipindahkan ke tempat karantina yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Malang di Jalan Kewi. Sementara itu, anggota keluarga pasien tersebut saat ini dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri dengan bantuan warga setempat. Untuk membantu kebutuhan pokok sehari-hari keluarga yang pendapat tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kota Malang melalui Ketamatan Kewajan memberikan bantuan paket sembako kepada tiga keluarga yang tinggal di sekitar rumah pasien tersebut. Bantuan tersebut telah diserah terimakan oleh Lurah Sukoharjo kepada Sekretaris RW1 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kewajan, Tunartun pada Jumat 10 Juli 2020. Tim Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kewajan, Kota Malang melaporkan.